Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Terima kasih telah menonton! Program menerus dicanangkan oleh 4DG BUMN, begitu ya Pak ya? Tentu ini juga untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan juga dari Kementerian, digital talent itu 200 ribu, kalau tidak salah ya, 200 ribu digital talent yang akan ditargetkan di tahun 2024. Nah menuju ke arah sana tentu transformasi digital terus digalakan oleh 4DG BUMN. Ini seperti apa sih Pak dari kacamata Bapak melihat transformasi yang sudah berjalan di Indonesia, mungkin secara umum Pak? Ya baik, saya barangkali akan mulai atau lebih banyak berbicara dari sisi BUMN begitu ya, karena memang 4DG ini adalah organisasi yang dibentuk untuk membantu mewujudkan ekosistem di BUMN, khususnya agar memiliki daya saing kelas dunia di bidang IT tentu saja begitu ya. Jadi 4DG BUMN sendiri itu memiliki 5 bidang. Bidang pertama itu sangat nyambung dengan yang saya disampaikan terkait dengan Digital Capability Building, jadi bagaimana kita bisa membantu teman-teman BUMN agar bisa berkembang khususnya di bidang talenta digital. Kemudian yang kedua terkait dengan Governance Risk and Compliance atau GRC, nah ini bidang yang sangat penting juga begitu ya di era sekarang ini, khususnya terkait dengan keamanan cyber dan lain sebagainya. Bidang tiga adalah terkait dengan teknologi leadership, jadi bagaimana kita bisa aware akan teknologi-teknologi baru seperti metaverse, blockchain, dan lain sebagainya. Yang keempat terkait dengan ekosistem development, jadi bagaimana kita juga bisa berinteraksi dengan ekosistem-ekosistem di luar BUMN. Jadi seperti kampus, pihak swasta, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bidang kolaboratif innovation. Jadi bagaimana kita bisa bersama-sama membentuk atau merancang sebuah inovasi yang bersifat kolaboratif. Baik Pak, berarti memang di 4DG ini sudah ada tadi ya bidang-bidang, yang di mana di bidang-bidang tersebut tentu ada fokus-fokusnya ya Pak ya. Nah, melihat 4DG saat ini begitu Pak, kalau kita bisa mengetahui begitu Pak, apa sih strategi atau langkah, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendeknya mungkin ya Pak, saat ini apa sih yang akan dilakukan? Ya, jadi setiap bidang itu memiliki quick wins. Dan salah satunya seperti tadi disampaikan, bidang satu khususnya bagaimana bisa membuat program untuk mencapai 200 ribu talenta digital tadi begitu ya. Salah satunya dengan menggandeng beberapa atau penyedia layanan digital education, salah satunya adalah Pijar Mahir dari Telkom Indonesia begitu ya, untuk bisa menyediakan training-training pengembangan skill bagi karyawan BUMN. Dan per akhir Desember 2022 lalu sudah ada sekitar 60 ribu talenta digital BUMN yang teridentifikasi memiliki capability di bidang digital, jadi tinggal 140 ribu lagi begitu ya, sekitar sepertiganya lah kurang lebih. Nah, di bidang lainnya sebagai contoh, yang baru-baru ini kita lakukan adalah Indonesia Metaverse Show. Jadi, ini event yang baru kita lakukan di minggu lalu ya, pertengahan Januari 2023, itu adalah bidang tiga yang memang menyasar teknologi-teknologi baru. Karena Metaverse ini merupakan teknologi baru, sehingga kami ingin juga melakukan sebuah kegiatan untuk bisa memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat. Luar biasa memang. Kembali kita juga sudah melihat bagaimana luar biasa Indonesia Metaverse Show, gitu ya Pak, 2023, di mana itu berbagai BUMN gitu ya Pak ya, saling showing gitu, apa sih teknologi atau transformasi digital di bidang AI Metaverse gitu ya Pak, yang sudah ada begitu. Nah Pak, kalau Indonesia Metaverse Show sendiri, nanti kedepannya akan seperti apa sih Pak? Terutama tentang isu Metaverse ini, kan masih perlu banyak literasi juga Pak, bukan hanya di BUMN, namun juga untuk masyarakat. Nah, ini gimana sih Pak strateginya? Ya, jadi yang pertama, kami sekali lagi tidak hanya memang menjadi menara gading begitu ya, tapi kami juga berkolaborasi dengan banyak pihak, jadi di kemarin juga kami mengundang pihak-pihak swasta juga. Cukup banyak pihak-pihak swasta yang hadir, ada sekitar 100 lebih kalau saya tidak salah begitu ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pihak kampus. Jadi mahasiswa akademisi ini juga merupakan komponen yang menurut saya sangat penting dalam perkembangan teknologi, termasuk Metaverse. Sehingga apa, tidak ada atau lebih sedikit gap yang terjadi antara kampus atau akademisi dengan industri. Begitu ya, karena itu yang kadang kejadian di masa yang lalu. Nah, diharapkan dengan kegiatan yang kami lakukan kemarin dan kedepannya juga, gap ini bisa semakin sedikit. Nah, Metaverse sendiri itu memang merupakan teknologi yang masih sangat baru begitu ya, sehingga kalau ditanya bagaimana potensinya, kalau saya ditanya seperti itu, maka jawaban saya kalau sekarang mungkin memang masih sangat baru begitu ya, jadi belum terlalu besar. Tapi kalau ditanya 5 sampai 10 tahun lagi, sangat mungkin menjadi salah satu teknologi yang besar begitu ya, sehingga memang menjadi menarik dan barangkali penting untuk kita bisa mulai pelajari begitu. Sehingga itu yang kami lakukan juga di Telkom Indonesia. Dan oleh karena itu, ke depan juga kami tidak spesifik hanya Metaverse saja begitu ya, tapi barangkali akan juga melihat-lihat teknologi lain juga, akan mengadakan roadshow ke sekitar 10 kampus di Indonesia. Ya, jadi kami akan melakukan yang kami sebut sebagai 4Digi Goes to Campus, di mana intinya adalah bagaimana mendekatkan kampus dengan industri, khususnya BUMN. Luar biasa Pak, berarti targetnya adalah juga menyasar pada anak-anak muda Indonesia, yang tentunya memiliki bonus demografi ya Pak ya, millennials gitu ya Pak. Nah, kalau melihat dari 4Digi sendiri, sinergitas dari kementerian arahannya seperti apa sih Pak ke depan, kalau dari Pak Fajanin sendiri Pak? Ya, jadi yang tadi saya katakan, yang pasti dari kementerian berharap, agar 4Digi BUMN ini bisa menjadi partner bagi kementerian BUMN, untuk mencapai visi-visi kementerian, begitu ya, salah satunya terkait dengan talenta digital tadi, yang kedua pada intinya agar para BUMN ini bisa naik kelas begitu ya, menjadi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki daya saing global di bidang teknologi informasi, sehingga ini menjadi momen pembelajaran juga bagi para BUMN, diharapkan BUMN yang sebelumnya tidak terlebih mulai teknologi, dengan 4Digi ini bisa sedikit banyak terangkat dari sisi skill teknologinya. Baik, mungkin Pak agak bergeser nih, melihat ada bidang governance risk and compliance juga dalam hal digital gitu di 4Digi ya Pak ya, ini kan penting ada digital risk, ada digital governance, nah kalau Bapak melihat dari kacamata Bapak sendiri, seperti apa sih urgensinya Pak? Saya pikir ini merupakan hal yang sangat penting begitu ya, karena seiring dengan perkembangan zaman, maka tidak bisa dipungkiri risiko terkait dengan kejahatan pun, atau hal-hal yang tidak kita inginkan pun akan selalu ada begitu ya, baru-baru ini mulai ngetrend atau ada beberapa kasus yang kejadian, kalau kita nge-klik link di WhatsApp kemudian rekening kita bobol begitu ya. Nah ini merupakan salah satu lagi-lagi ancaman begitu kan. Poinnya adalah di setiap kegiatan, di setiap teknologi pun ada risiko begitu. Tapi tentu saja bukan berarti kemudian kita meninggalkan teknologi itu begitu ya, kalau itu yang kita lakukan ya kita nggak akan pernah maju begitu kan. Yang kita lakukan adalah mengerti apa risiko yang kemudian muncul, dan bagaimana kita melakukan mitigasi. Nah oleh karena itulah bidang dua ini kita bentuk, supaya kita semua juga aware, apa sih risiko terkait dengan teknologi A, teknologi B, teknologi C, termasuk juga barangkali ke depan, apa namanya, ada juga potensi penipuan dan lain sebagainya di Metaverse misalnya. Nah bagaimana kemudian kita juga melakukan studi atau mitigasi untuk menjaga hal tersebut. Baik Pak Fajrin, mungkin Pak kalau dilihat dari rentetan tadi begitu Pak, sebenarnya tantangan dan peluang digital terbesar menurut Pak Fajrin sendiri itu seperti apa sih Pak? Jadi dari sisi peluang, ekonomi digital Indonesia itu masih sangat tumbuh pesat. Dari riset banyak pihak begitu ya, salah satunya dari Google, Temasek, dan Bain kalau saya nggak salah, itu memprediksi ekonomi digital Indonesia itu masih akan tumbuh delapan kali lipat dari tahun 2020 sampai 2030. Di tahun 2030 itu angkanya lebih kurang 4.500 triliun. Nah ini angka yang sangat besar, bahkan di tahun 2045 itu akan tumbuh lagi menjadi 22.000 triliun. Nah itu adalah dari sisi potensi. Tantangannya adalah kemudian pasar yang besar ini, apa peran kita? Siapa yang memanfaatkan pasar ini? Jangan sampai atau worst case-nya ya kita jadi penonton saja, kita jadi konsumen saja begitu ya. Tentu yang kita harapkan kita menjadi pelaku aktif dari perkembangan ekonomi ini. Nah problem atau tantangannya ternyata dari sisi competitiveness index di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan. Kalau kita tanya ke pengusaha-pengusaha startup di Indonesia, hampir semua mayoritas akan menjawab talent merupakan salah satu tantangan terbesar. Jadi apa namanya, itu menurut saya salah satu yang mesti kita pikirkan bersama begitu ya. Karena beberapa startup juga sekarang banyak yang kemudian hiring atau buka kantor di India, atau Vietnam, atau beberapa negara lain. Yang tentu bukan berarti nggak boleh begitu ya. Tapi kalau misalkan bisa dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri, kenapa nggak ada lagi dulu? Jadi PR bersama bagi kita semua adalah bagaimana agar talent digital di Indonesia ini bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih world class lagi, begitu ya. Dan saya pikir sejalan juga dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN maupun 4DG. Tentu ini berkaitan juga dengan tema besar Digitech Award 2023 itu Prioritizing Digital Technology Transformation to Win the Global Competition in the Post-Pandemic World. Artinya kita harus menjadi world class begitu ya Pak, dari talent-talent, people yang dibentuk, yang dibidik, terutama peran dari Pak Fajrin dan rekan-rekan dari 4DG gitu ya Pak, di BUMN khususnya. Baik pemirsa itu tadi, wawancara dengan Pak Fajrin, Pak Fajir. Terima kasih Pak, semoga sukses selalu untuk 4DG ke depan. Semoga juga Indonesia semakin baik transformasi digitalnya, kemudian talent-talent digital Indonesia juga semakin mumpuni begitu, untuk bisa berdaya saing global begitu Pak Mersa. Terima kasih, sampai jumpa di special interview berikutnya. Terima kasih telah menonton!